sekarang saya akan lanjutkan tutorialnya kita insert frame terus di frame cut 1 kita klik kanan masuk keyframe namanya jangan diganti jadi klik K1 terus kita masukin backgroundnya dan untuk company profilenya kita ganti ukurannya menjadi 1366 h nya 768 x nya 0 y nya 0 di frame 100 kita klik kanan masuk frame sekarang kita mau buat nama header disini kita insert frame lagi kita ganti namanya jadi header terus di frame cut 1 kita klik kanan masuk keyframe terus kita tulis namanya terus saya akan buat kejadiannya Jakarta kejadiannya Jakarta kita atur jaraknya ini kita kunci ini semuanya biar nggak berantakan terus sekarang kita mau buat button kita set layer lagi kita ganti namanya jadi button di frame cut 1 kita ke kanan keyframe ya saya akan membuat buttonnya buat gitu jadi kita pilih oval tool aja kita buat nah saya klik kanan klik kanan klik kanan convert to symbol ini button ribet hasilnya saya enter dan penama jadi b1 kita kita copy paste aja klik kanan copy klik kanan paste klik kanan paste klik kanan paste ya 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 kita mau buat saya akan membuat namanya nama buttonnya dan paste layer jangan lupa di kunci kita kasih nama nama button kalau bisa dipisah namanya sama buttonnya biar nggak acak-acakan di frame 41 kita klik kanan skipnya terus kita push namanya kita sesuai tulisan warnanya ukurannya juga terus kita buat lagi jika operasi dan harga tiket kita terus kita sesuai lagi tion tion terus kita lihat lagi namanya apakah yaitu kita kita lihat kita lihat kita lihat website kita lihat lagi terus kita lihat lagi menu website kita lihat lagi kita lihat lagi nah, kita coba ya, ctrl, tas ngeju ini, ctrl nya tadi kita keluar ini belum bisa di klik ya, karena belum di masukin action script terima kasih